Intro Protokol ketat Syahrini dan Reino Barak tiap bepergian terekam inces sampai dikawal Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Menjadi pasangan selebritis dan konglomerat, Syahrini pamerkan protokol ketat Saat dirinya dan Reino Barak sedang dalam perjalanan Kedua kakak Aisyarani tersebut bahkan sampai harus dikawal Untuk sekedar menembus padatnya jalanan kota Jakarta Kemewaan hidup yang kerap dipamerkan oleh Syahrini dan Reino Barak memang tak hentinya Menjadi bahan perbincangan Selain tinggal di apartemen mewah dengan harga fantastis Inces dan Reino Barak juga gemar bermewah-mewahan Dengan liburan ke berbagai negara Dan menggunakan barang-barang berharga mahal Maklum saja keluarga Reino Barak memang dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia Dia menikah dengan Syahrini yang merupakan seorang penyanyi dengan bayaran mahal Untuk sekedar pergi keluar rumah saja Dilansir melalui unggahan story di akun Instagram pribadi Syahrini Keduanya sampai memerlukan pengawalan Tampak dalam video berdurasi beberapa detik tersebut Inces memamerkan situasi iring-iringan mobil dengan petugas Dia lantas menuliskan suasana hari itu yang sedang pagi Good morning tulis Inces Bukan jadi kali pertama sebelumnya Syahrini juga sempat menunjukkan situasi serupa Saat pergi dengan Reino Barak Harga makanan di restoran Enmaru milik Reino Barak Suami artis Syahrini sedang menjadi perhatian publik Itu diketahui dari video TikTok unggahan YouTuber Tashi Atashia Pada beberapa hari lalu lagi Diketahui Enmaru Japanese restoran milik Reino Barak berada Di lantai 46 The Plaza Officer Tower Jakarta Pusat Syahrini pun kerap menunjukkan penampakan restoran yang dikelola oleh suaminya itu Dilansir dari Banjar Masin Post dari akun TikTok Etashi Atashia Tashi Atashia dan suami dinner di Enmaru Food Vlogger satu ini lantas membagikan reviewnya mengenai tempat rasa dan harga makanan di Enmaru Mengenai tempat Tashi mengatakan restoran milik suami Syahrini ini terasa nyaman Ini berada di lantai 46 pemandangannya bagus banget By the way today dapat awards banyak banget bahkan diabetes restoran Tahun 2021 Ujar Tashi Nah penasaran dengan harga makanan dan rasa makanan di restoran Enmaru ini Tashi lantas memberikan reviewnya dengan cukup detail Terima kasih telah menonton! Kabar bahagia kelahiran anak Syahrini sudah sangat ditunggu Istri Reino Barat bikin gemas Sosok Reino Barat diketahui terlahir sebagai anak Kong Lomerat Sampai diculuki Celep King Terlahir sebagai anak Kong Lomerat Sampai diculuki Celep King Terungkap kekayaan keluarga Reino Barat Bangunan kuno tahun 1997 ini Jadi bukti kekayaan keluarga Reino Barat yang diculuki Celep King itu Pasangan Syahrini dan Reino selama ini hidup dalam kemewahan Reino Barat dan Syahrini kini telah 3 tahun bersama Membina rumah tangga Meski sudah cukup lama menikah Syahrini belum dikaruniai momongan Padahal pasangan selasi ini pernah mengaku tidak menunda kehamilan Kerap menjadi bahan perbincangan sosok Reino Barat rupanya bukan orang sembarangan Seperti di muatnakita.id Reino Barat memiliki kerajaan bisnis yang bak tak habis 7 turunan Walaupun Syahrini dan Reino Barat belum dikaruniai momongan Namun keduanya tetap mesra Bahkan anak-anak dari Syahrini dan Reino Barat Nantinya akan jadi generasi dari penerus kerajaan bisnis keluarga Kini pasangan selasi ini baru saja pulang liburan dari luar negeri Fans Syahrini pun ramai memberikan dukungan agar sang idola segera diberikan momongan Bahkan video lawan Syahrini mengurus bayi pun kembali diperbincangkan oleh fans Tak sedikit yang dibuat gemas dengan aksi Syahrini yang kebingungan saat memasangkan pas pakaian bayi pada boneka Aksi menjah Syahrini ini pun membuat fan berharap agar istri Reino benar-benar segera memiliki keturunan Diunggah oleh akun AdPrincessSherryLovers27 Banyak yang dibuat gemas dengan aksi istri Reino Barat Masya Allah Tabarokawa kebayang nanti serunya inces kalau udah ada bayi Pasti dipakein baju yang lucu-lucu gitu ya Bayi jaman now karena langsung pusat tulis fans Syahrini Simulasinya dulu ya Semoga disegerakan menjadi seorang ibu Amin Memakaikan pakaian baju bayi pada boneka Syahrini justru istri melihat lucunya pakaian bayi Ih lucunya oh my god kata Syahrini Tak cuma pandai memakaikan pakaian bayi Syahrini juga lihai membedongnya dengan kain Ia yang sempat bingung langsung melipat kain menjadi bentuk segitiga dan menaruh boneka di atasnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton